Halo teman-teman Kali ini Miss Datul Mau Membacakan Buku cerita tentang Oka suka pepaya Yuk kita dengerin sama-sama ya Ini si Oka Oka ini Habis makan satu piring Kemudian Mbok teman ini Yang ngasuh Oka dari kecil Kemudian Mbok teman melihat Oka Makannya habis Mbok teman memuji Oka Oka pinter sekali Makanannya sudah dihabiskan Kemudian Okanya tersenyum Setelah makan Mbok teman mengasihkan Pepaya Sepiring pepaya Kemudian si Oka tanya Buah apa ini Mbok teman Kemudian Mbok teman bilang Ini buah pepaya Oka Kemudian Oka menjawab Oka gak suka pepaya Mbok teman Oka gak suka pepaya Mbok teman Oka nya suka jeruk Kemudian Mbok teman bilang Jeruknya habis Mbok sudah telepon mama Untuk beli lagi Kemudian Mbok teman masih merayu Si Oka Biar Oka makan pepaya Tapi Okanya masih tidak mau Karena Oka tidak suka Kemudian Mbok teman bilang Ini enak Terus Okanya bilang Tidak enak itu baunya Emang itu baunya seperti itu Pepaya itu Pepaya ini Yang Pepaya ini dari Kebun pamanmu loh Kemudian Oka masih tetap kegeh Tidak mau Makan Pepaya Kemudian Oka memeluk Mbok teman Sambil bilang Mohon maaf ya Mbok tem Oka tidak suka papaya Oka Menolak Permintaannya Mbok tem Kemudian Papa sama mamanya Pulang dari Kerja Kemudian Oka dikasih hadiah Sama papa mamanya Hadiahnya itu Sekantong jeruk Dia sangat suka sekali Karena Jeruk itu Kesukaannya si Oka Kemudian Sama-sama memakan Jeruk Sama Pepaya Si Mbok teman ini Membantuin Oka Membukakan jeruknya Kemudian Mama sama papanya Lagi makan Pepaya Okanya tanya Enak ya Enak ya Makan papaya Sama mama Kayak gitu Kemudian Mamanya bilang Iya Papaya ini Enak banget loh Kamu mau Dia sudah Menolak lagi Si Oka Menolak Saya tidak mau Ma Saya tidak suka Papaya Kemudian Si Oka Dipanya Dibilangin Dikasih tahu Foto Pamannya Si Oka Ini loh Foto Paman Pamanmu Ini Punya Kebun Pepaya Yang besar Sekali Besok Kita kesana ya Kita lihat Tanaman Pepayanya Disana Kemudian Besok Harinya Keluarga Sama Oka Ibu Papanya Melihat Kebun Paman Halo Paman Ini Pamannya Paman Subun Namanya Paman ini Menyambut Si Oka Dan keluarganya Kemudian Paman Subun Ini Ngasih oleh-oleh Sama Si Oka Si Oka Ini Paman Habis meti Buah Pepaya Ambil ya Terus Si Oka Ini Masih Gak Mau Saya Gak Mau Paman Saya Tidak Suka Habis Itu Pamannya Bertanya Kenapa Kamu Tidak Suka Pepaya Pokoknya Oka Tidak Suka Paman Kayak Gitu Habis itu Paman Ini Mengajak Si Oka Keliling Kebunnya Melihat Budidaya Pepaya Pembibitan Penanaman Perawatan Hingga Panen Buah Pepaya Kemudian Tiba-tiba Si Oka Ini Capek Lelah Tapi Si Oka Tidak Membawa Air Minum Kemudian Si Paman Mengasihkan Pepaya Kepada Si Oka Tetap Gekah Si Oka Menolaknya Tetapi Berhubung Oka Sudah Kehausan Sudah Lapar Jadi Si Oka Makan Pepaya Itu Akhirnya Oka Suka Pak Pepaya Mengapa Oka Suka Pepaya Pepaya Itu Sangat Manis Daging Guanya Tebal Dan Empuk Pepaya Ini Mengandung Vitamin A Dan C Kalau Vitamin A Berguna Untuk Kesehatan Mata Kalau Vitamin C Berguna Untuk Kekebalan Tubuh Pepaya Ini Dikenal Sebagai Tanaman Ajaib Loh Kenapa Kenapa Coba Kok Dikenal Sebagai Tanaman Ajaib Karena Pepaya Ini Seluruh Bagiannya Tanaman Memiliki Manfaatnya Cukup Sekian Storytelling Bagda Hari Ini Bye Bye Teman Teman